Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video ini Di video kali ini saya mau mereview yaitu spray gun, ini ada spray gun tekstur Jadi ini spray gunnya beda dari biasanya ya Kalau biasanya itu kan tempat catnya ada di atas Ini ada beberapa kelengkapan dari spray gunnya Yaitu ada kunci Ini juga ada tutupnya, tutup yang corong ya Ini jarang saya jumpai di spray gun biasa Ini ada isolasi Dan ini ada sikatnya untuk membersihkan spray gunnya Dan ini yang paling penting teman-teman Ini buat penampung catnya, tabung ya ini Jadi nanti catnya dimasukkan ke tabung sini Nanti saya akan jelaskan untuk pemasangannya Dan ini juga ada selang Ada dua selang ya Ada dua warna Nah ini selangnya Untuk yang oran ini buat angin Yang bening ini buat catnya Keluarnya cat dari tabung ke spray gun Nah perlengkapannya yaitu ini Dan ini langsung saja saya rakit ya Untuk dari tabung ke spray gunnya Pertama ini saya pasang yang selang angin Untuk angin Yang warna oran ini Menuju yang atas Ini nanti dari kompresor menuju ke tabung Lalu disalurkan ke spray gunnya Untuk yang angin ini dari bagian bawah Untuk spray gunnya Pemasangannya Nah sekarang selang yang bening ini Ini dipasang di bagian bawah Untuk mengeluarkan catnya Nah ini ditabung yang bawah ya Biar nanti kalau yang bening ini Kelihatan catnya itu Keluarnya Dimana gitu ya Dan untuk penyambungan Selang yang bening ini Dispray gunnya itu Yang atas teman-teman Yang di depan Di atas Untuk mengeluarkan catnya Nah Nah ini jadi Pemasangannya untuk selangnya itu Seperti ini Lebih jelasnya Yang bening bagian bawah Yang oran ini bagian atas Dan ini ada juga untuk mengatur Tekanganan angin ya Dari tabungnya Nanti keluarnya Mau Seberapa gitu Dan ini untuk pemasangannya Selangnya Ini saya tunjukkan untuk Mata nozelnya ya Nah jadi Mata nozelnya itu Seperti ini Ini ada 6 lubang 7 ya Sama yang tengah Nah untuk Sepreganya ini Ini catnya khusus ya Untuk yang berbasis Atau Bisa dicampur Dengan air Untuk yang Pencampuran Ini gak bisa Buat resin ya Karena resin itu Bahan kimia Nah ini tampak Dari dekatnya Teman-teman Untuk sepreganya Pemasangannya Seperti ini Lebih jelas ya Dan ini untuk Dari tabungnya Ini Ada untuk Pengatur Anginnya Dari sini Ini bisa diputar Dan ini juga Ada 2 kran Ini untuk Masuknya dari Kompresor Masuk ke sini Nanti Masuk ke dalam Buat menekan Catnya ya Untuk keluar Dari tabung Dan ini untuk Pembuangan Angin Ini nanti Kalau mau Dibuka Anginnya Dibuang dulu Biar bisa Dibuka ya Untuk tutupnya Ini Ini untuk Keluarnya Cat juga Ada kran Yang dari Masuknya Juga ada Kran Ada 2 kran Di sini Nanti Untuk Pemakaiannya Dibuka Semua Ini Enaknya Gini ya Untuk Sepreganya Itu kan Catnya Tempat catnya Gak di atas Tempat catnya Sendiri Ini Enaknya Bisa dibulak Balik Teman-teman Untuk Sepreganya Jadi untuk Masuk-masuk Kedalam Bok itu Gampang Gak takut Tumpah Untuk Catnya Nah Gini kan Enak Untuk Bok-bok Yang Masuk-masuk Kedalam Itu Untuk Catnya Bisa Dipulak Balik Dan Untuk Pemraktekannya Ini nanti Saya tunjukkan Ini nanti Saya pakai Dengan Cat Hippie Deco Saya Tinggal dulu Dan Saya akan tunjukkan Untuk Ini Saya Kemarin Uji coba Untuk Dempul 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 Juga Dari Hippie Deco Sebentar Nah Ini untuk Dempulnya Ini nanti Saya buatkan Video Sendiri Mungkin Untuk Pemraktekannya Dari Dempul Hippie Deco Jadi Dempulnya Itu Pakai Campuran Air Ini Saya Sudah Mencoba Sedikit Ini Nanti Saya Buatkan Video Sendiri Ini Cuma Cuma Dua Lapis Sudah Tertutup Ini Nah Nanti Jadi Selain dari Dempul Hippie Deco Nanti Saya akan Mencoba Untuk Cat Dari Hippie Deco Yaitu Tekstur Kulit jeruk Sama Tekstur Pasir Ini nanti Ditunggu Saja Untuk Video Selanjutnya Jadi Nanti Nanti Saya Tunjukkan Pempraktekannya Pengaplikasiannya Di box Speaker Jadi Ini Cat Khusus Box Speaker Ini Campurannya Air Nanti Ditunggu Saja Untuk Pempraktekannya Ini Nanti Gimana Hasilnya Gimana Bentuknya Gimana Kekuatannya Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh